Putri Harum dan Kaisar Jilid 05 Ketika bangun dari tidurnya, ternyata hari sudah malam Berkata pansan tadi Chong Tochu bersama sekalian saudara A sudah berangkat ke Tiok Kepo Karena to aku masih tidur, aku disuruh mengawani Besok pagi kita berangkat menyusul, hampir lebih 10 tahun saling berpisah Malam itu keduanya bicara dengan uplek sekali menuturkan riwayatnya masing-masing selama itu Berbicara tentang Hong Hwa Hwa Bertanyalah Hwa I Ching Kau orang punya Chong Tochu itu masih begitu muda usianya Tak ubah dengan seorang Kong Chu Bagaimana semua sama tunduk urusan itu agak panjang untuk diceritakan To aku, kau mengasuh lagi dulu Besok dalam perjalanan akan kuceritakan, sahut pansin Sekarang mari kita tengok keadaan rombongan Tio Chiao Chong Yang dibawa ke Tiat San Siung oleh Tong Siu Ho Itu ia usul dari Tin Wan Piao Kok Tiba di muka Cheung, desa, itu Tio Chong perintah seorang Chong Teng melapor pada Chung Chu Supaya keluar menyambut utusan pemerintah Chong Teng itu tak berani berayal, terus bertindak masuk Tapi dicegah oleh Tio Chong Rupanya dia insyaf betapa kedudukan cuan rumah itu sebagai pemimpin kaum perselatan daerah barat utara Karenanya dia tak mau gegabah, katanya pada Chong Teng Sahabat, tahan dulu Bilanglah pada Chung Chu bahwa kita datang dari kota raja Perlu bertemu dengan Chung Chu, kepala perkampungan, sendiri Mengucap begitu, Tio Chong mengerlingkan matanya pada Gou Kok Teng Siapa cukup mengerti maksudnya Dengan membawa-membawa beberapa orang polisi dia menuju ke belakang desa itu untuk menjaga apabila Bun Tai Lai sampai lolos Mendengar laporan Chong Teng, Kian Hiong segera mengetahui bahwa rombongan kuku Garuda itu tentu hendak mengusut tempat persembunyian Bun Tai Lai Segera dia suruh Song San Beng, si pengurus rumah, untuk menemui dulu Sedang dia sendiri lalu buru-buru mendapatkan Bun Tai Lai Bun ya, di luar ada kuku Garuda dari golongan Lyok San Mui Apa boleh buat, ku minta San Mui lekas-lekas bersembunyi saja, demikian tuturnya Dia lalu memapak Bun Tai Lai menuju ke sebuah tia, Pavil John, yang berada di kebon belakang berdua dengan Ie Hai Tong Kian Hiong menggeser sebuah meja batu yang berada di situ Segera di bawah situ tampak sebuah papan besi yang diikat dengan rantai Ketika rantai ditarik, papan besi itu terangkap dan ternyata di situ tampak sebuah goa di bawah tanah Melihat itu Bun Tai Lai marah dan serunya, aku Bun Tai Lai bukan orang yang takut mati dan temaha hidup Bersembunyi di dalam goa ini, sekalipun dapat menyelamatkan diri, tapi tentu tak luput akan ditertawakan orang nanti Mengapa Bun dia berkata begitu? Tai Tiang Hu bisa keras bisa lembek, menurut gelagat Bun dia menderita luka parah dan sementara bersembunyi, siapa yang akan menertawakannya ujar Kian Hiong? Terima kasih, Beng Heng. Harap saja kau bukakan pintu belakang. Biar kita berlalu dari sini, agar tak meremblet rebet Beng Heng sekalian orang dalam rumah ini, Bun Tai Lai. Tetap berkeras. Pada saat itu, di luar pintu belakang terdengar terakan orang minta dibukai pintu. Berbareng itu dari depan, terdengar suara berisik dari rombongan orang yang menghampiri. Ketika mereka akan menobros masuk, San Beng coba akan menghalangi, tapi sia-sia saja. Karena mengindahkan nama dari Chiu Tiong Ing, Chiao Chong hanya memakai alasan akan melihat-melihat ke dalam Chiong yang dikatakan sangat indah pemandangannya itu. Kita hanya ingin menyaksikan sendiri betapa keindahan Chiong ini yang kesehor bagusnya itu. Harap saudara Song suka mengantai kita, kata Chiao Chong. Mengetahui bahwa Tia Tan Chiong sudah terkepung rapat, naiklah darah Bun Tai Lai, katanya pada istri dan saudaranya itu. Mari kita bahu-membahu menobros keluar lutingnya takkan siap, ia terus memegang lengan tangan suaminya yang terluka itu. Ketika itu dengan memegang golok dalam tavigan kiri, Bun Tai Lai siap akan mener yang keluar. Tapi mendadak dia rasakan tubuh istrinya gemetar. Dan ketika dipandangnya, ternyata sepasang metenya pun berlinang-linang air meta, wayahnya berduka sekali tampaknya. Seketika itu luluhlah hati Bun Tai Lai, dan dengan serentak dia berkata, baiklah, kita bersembunyi saja, Kian Henggirang mendengar keputusan yang tiba-tiba itu. Begitu ketiga tamunya itu masuk ke dalam goa, segera dia tutup papan besi itu dan dengan dua conteng digesernya pula meja batu itu ke atas. Ciu Ingkiat, putra Ciu Tiong Ing yang masih kecil itu, juga turut membantunya. Setelah tak ada tandas yang mencurigakan, Kian Henggirang perintahkan Chong Teng membuka pintu belakang. Tapi ternyata Gou Kok Tong tak mau masuk dan hanya menunggu di luar pintu itu saja. Pada saat itu, rombongan Ciaw Chong pun sudah masuk ke situ. Melihat Ong Siu Ho juga berada dalam rombongan itu, berkatalah Kian Henggirang dengan menyindir, Oh, kiranya seorang koan loya, pembesar negeri, tadi aku sudah berlaku kurang adat. Aku hanyalah seorang piaw tau dari tinuan piaw kok, lohang jangan salah kira, sahut Siu Ho. Setelah itu dia berpaling pada Ciaw Chong dan berkata, dengan metu kepalaku sendiri, kulihat mereka masuk ke sini. Tio Tai Jin, harap perintahkan menggeledah, kita adalah penduduk baik-baik, Ciu Lo Chung Chu adalah seorang tuan tanah yang menuntut penghidupan halal, mana berani menyembunyikan bangsa bersandal. Tongja ini sengaja mempitnah saja, sambil buru-buru memberikan bantahan tegas. Dia tahu bahwa Bun Tai Lei bersembunyi di tempat yang aman, maka sengaja dia keluarkan kata-kata yang menantang itu. Juga bertanyalah Kian Heng dengan berlagak pilon, Hong Hwa 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 adalah sebuah perkumpulan di Keng Leng, mengapa mereka berada di perbatasan sebelah barat utara ini? Tio Tau ini berkata dengan senaknya sendiri saja, masa Tai Jin sekalian mau mempercayainya Tio Kiao Chong adalah seorang kangung kawakan. Dia tahu bahwa Bun Tai Lei tentu sembunyi di Tia Tan Tsiung. Kalau menggelegah berhasil, masih mendingan, tapi kalau sampai tak dapat menemukannya, apakah Tio Tiong Ing akan mau sudah? Jago si Tio itu luas pengaruhnya di kalangan rimba persilatan, dengan demikian, bukankah akan dapat melakukan pembalasan? Memikir sampai di situ, Tio Chong menjadi ragu-ragu. Sebaliknya Siu Ho berpikir, kalau kali ini gagal, tentu dia akan dieje dan dikata-katai oleh kawan-kawannya. Tiba-tiba dia teringat akan Tio Ingkiat. Seorang anak kecil tentu tak dapat berbohong. Cepat dia tarik lengan Ingkiat. Tapi anak itu, karena mengerti bahwa Siu Ho itu bukan orang baik-baik, dengan getas segera menarik tangannya. Kau tarik aku mau apa bentak bocah itu? Adik cilik, kau bilanglah, dimanakah adanya ketiga tetamu itu? Aku nanti beri ini untuk beli permen, kata Siu Ho sambil merogoh keluar beberapa biji uang perak. Ingkiat jebikan bibir, memperlihatkan muka mengejek, katanya. Kau anggap aku ini siapa? Ayahku adalah Tiatan Ciu Tiong Ing. Aku tak sudi terima uangmu yang berbau itu karena malu, Siu Ho menjadi gusar, lalu berteriak, ayo kita geledah saja rumah ini, dan ringkus sekali bocah ini kau berani dengan ayahku, Tiatan Ciu Tiong Ing kata Ing kia tak gentar. Pada saat itu berubahlah air muka Tio Ciaw Chong. Dia duga anak itu pasti mengetahui tempat persembunyian Bun Tai Lei. Dia pikir, hanya dari mulut anak itulah akan bisa didapat keterangan. Tapi meskipun kecil, anak itu sangat berani. Tak jerih digertak, tak mempan dibujuk. Tapi akan coba dibujuknya juga. Ketiga tamu itu, bukankah sahabat ayahmu Tio Ciaw Chong mulai pasang perangkap? Tapi ingkiat tak kena diakali, sahutnya, aku tak tahu apa-apa, kalau sampai kita dapat menemukan ketiga orang itu, tidak saja ayahmu, juga kau sendiri dan mamahmu semua akan. Dihukum mati haseru ingkiat dengan kerutkan alisnya. Ayahku adalah Tiatan Ciu Tiong Ing, masa diajerih padamu Tio Ciaw Chong tobat betul-betul. Dia lalu merogoh sakunya, pikirnya akan mengambil uang emas untuk diberikan pada anak itu. Tapi tiba-tiba tangannya menyentuh sebuah benda bundar. Dengan girang, segera benda itu dikeluarkannya. Ternyata benda itu ialah sebuah cian liking, teropong. Ketika Ciaw Chong meninggalkan kota raja untuk menangkap bangun Tai Lei, Ho Gong An, pemimpin Gilim Kun, pengawal istana, menghadap padanya, untuk menyampaikan perintah istimewa dari kaisar, bahwa bagaimana juga pesakitan itu harus dapat ditangkap dan dibawa ke kota raja. Untuk itu kaisar istimewa menghadiahkan sebuah teropong padanya. Saat itu Ciaw Chong memasang teropong di matanya, untuk melihat sekeliling tempat itu, habis itu dia berkata pada Inkiat, kau pasanglah benda ke mukamu, dan cobalah lihat kejurusan sana, kuatir orang akan menipunya, Inkiat segera tarik tangannya. Tapi Ciaw Chong kembali melihatnya sendiri, seraya tak putus-putusnya memuji, Wah, alangkah indahnya, sungguh bagus sekali biar bagaimana Inkiat tetap seorang anak kecil. Hatinya melonjak-lonjak ingin melihatnya juga. Maka begitu Ciaw Chong mengangsurkan teropong itu untuk kedua kalinya, segera Inkiat menyambutnya. Begitu dipasang di matanya, dia berjingkrak-jingkrak kaget. Gunung jauh di sebelah muka itu seperti pindah di hadapannya. Pohon-pohon jelas tampaknya. Kau naik di meja situ untuk melihat sana, kata Ciaw Chong dengan ramahnya. Inkiat loncat ke atas meja batu, untuk melihat dengan teropong. Orang yang sedang berjalan di jalanan, tampaknya jelas berada di hadapannya. Sampai pun mulut dan mati mereka kelihatan jelas juga. Ketika teropong itu diambilnya, orang-orang berjalan itu tampaknya kecil-kecil dan samar-samar. Bolak-balik dia awasi benda ajaib itu sampai sekian lama. Habis itu dengan merasa sayang, dia kembalikan lagi pada Ciaw Chong. Kau inginkan ini? Tanya Ciaw Chong ketika menyambutinya. Sambil berpaling ke samping memandangi Kian Hiong dan San Beng, anak itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ciaw Chong seketika juga mengetahui bahwa pernyataan itu berlawanan dengan hatinya, karena takut pada kedua orang itu. Maka segera ditariknya Inkiat ke samping, lalu tanyanya, asal kau kasih tahu ketiga orang itu bersembunyi di mana, benda itu akan menjadi kepunyaanmu aku tak tahu, sahut Inkiat dengan berbisik. Kau bilanglah, aku tak nanti katakan pada lain orang. Ayahmu pun tentu takkan mengetahuinya, kata Ciaw Chong dengan berbisik juga. Hati Inkiat nampak guncang tapi dia tetap gelengkan kepalanya. Siaw Sute, masuklah ke dalam, jangan main-main di taman ini, tiba-tiba kedengaran Kian Hiong berseru keras. Baiklah, sahut Inkiat, lalu katanya pula pada Ciaw Chong, Beng Suko panggil aku, namun Ciaw Chong masih pegangi tangan Inkiat, dan teropong itu disodorkan di hadapannya. Inkiat nampak girang sekali dan segera bisiknya lagi, kalau aku sampai, memberitahu, nanti ayah tentu membunuh aku, kau tak usah menyahut, kalau kuajukan pertanyaan, cukup kau memberi isyarat dengan manggut atau gelengkan kepala saja, Ciaw Chong makin mendesak. Dan habis berkata itu, dia serahkan teropong pada Inkiat. Mulanya anak itu agak sangsi sesaat, tapi akhirnya diterimanya benda itu. Apakah mereka bersembunyi di kamar mamahmu Ciaw Chong terus tak mau buang tempo dan mulai ajukan pertanyaan. Inkiat telah lenggelengkan kepalanya. Apakah mereka digudang padi kembali anak itu gelenggelengkan kepala. Di kebun sini kini tampak Inkiat manggut-manggutkan kepala dengan pelan-pelan. Karena nampak Ciaw Chong menyeret sutenya ke sebelah samping dan terus tak putus-putusnya menanyai, Kian Hiong khawatir jangan-jangan anak itu kelepasan omong, karena itu dia menghampirinya. Melihat bahwa dalam taman itu yang ada hanya gunung-gunungan palsu, empang dan sebuah rumah kecil, Ciaw Chong segera mendesaknya, di bagian mana mereka bersembunyi Inkiat tak menjawab, hanya ekor matanya saja terus melirik ke arah rumah gardu di sebelah itu. Di gardu itu tanya Ciaw Chong. Inkiat anggukan kepalanya. Nampak itu, Ciaw Chong tak mau bertanya lagi, terus menghampiri gardu itu. Setelah diperiksanya, ternyata gardu itu hanya dikelilingi oleh langkan, pagar jeruji, bercat merah. Mustahil orang bersembunyi di situ. Loncat ke atas langkan. Ciaw Chong memandang ke puncak gardu, tapi di situ tak ada apa-apanya. Karenanya, dia terpaksa loncat turun lagi dan untuk sesaat itu dia kelihatan berpikir. Tiba-tiba tergerak pikirannya, segera dengan tersenyum dia berkata pada Kian Hiong, Beng La, aku yang rendah ini meski berkepandaian rendah, tapi aku memiliki sedikit tenaga, harap Beng La suka memberi petunjuk mengira karena tak dapat mencari orang lalu marah dan mengajak berkelahi, walaupun pihak musuh jumlahnya banyak, Kian Hiong tak perlihatkan kelemahan, katanya, sungguh aku tak berani menerima kehormatan itu. Silakan loya memberi pengajaran tentang apa saja, tangan kosong maupun bersenjata, mendadak Ciaw Chong tertawa keras, kemudian katanya, kita orang adalah sahabat baik. Dengan senjata maupun tangan kosong, bukanlah akan merusak perhubungan. Biar kita pakai care begini, lebih dulu aku yang mengangkat meja batu itu, baru nanti bunya juga mencobanya. Kalau aku sampai tak dapat mengangkatnya, harap bunya tidak buat tertawaan, Kian Hiong terkejut bukan kepalang. Tapi dia tak berdaya untuk mencegahnya. Bahkan dari rombongan tetamu itu sendiri, yaitu SW Itailin, Seng Hiong dan lain-lain sama merasa heran mengapa Tio Taijin itu akan mengadu kekuatan dengan anak muda itu. Malah pada saat itu, Ciaw Chong sudah menyingkap lengan bajunya terus memegang meja batu yang berkaki bundar itu. Dengan kerahkan tenaganya, sekali angkat, maka meja yang seberat 400 kati itu segera beralih ke atas sebelah tangan dari pembesar kuku Garuda itu. Tio Taijin sungguh mempunyai kekuatan yang luar biasa. Demikian pujian berkumandang di antara rombongan kuku Garuda. Belum lagi sorak pujian itu lenyap kemandangnya, mereka segera berterak kaget. Meja batu terangkat, maka di bawahnya itu kelihatan sebuah papan besi. Dalam pada itu bun Taijin bertiga yang berada dalam lobang di bawah tanah itu. Bermula didengarnya suara berisik dari sejumlah orang yang mondar-mandir di atasnya. Apa yang diucapkan oleh orang itu tak dapat didengar jelas olehnya. Justeru dia gelisah, tiba-tiba terdengar sebuah benda jatuh yang mengeluarkan suara hebat dan menyusul dengan itu, sinar terang masuk ke dalam goa tersebut. Nyata papan besi penutup lobang goa itu telah diangkat orang. Di antara hiruk pikuk suara orang yang menyatakan kekagetannya itu, terdengar seorang telah membentak dengan suara berat, sahabat baik, keluarlah ternyata Tio Chong tak berani gegabah masuk ke dalam lobang. Karena menaati titah kaisarnya untuk menangkap hidup orang buronan itu, sudah barang tentu tak boleh gunakan senjata rahasia. Dia hanya menjaga di mulut goa, sembari siapkan senjatanya dan berseru memerintahkan keluar. Saat itu berkatalah Bun Tai Le pada istrinya, kita telah dijual oleh orang Tia Tan Tsiung. Maukah kau luluskan permintaanku Koko, kau katakanlah, sahut Lu Ping cemas. Nanti apa saja yang ku minta, kau lakukanlah, kata Tai Le. Dengan berlinang-linang air mata, Lu Ping memanggut. Aku, Pan Lui Chiu Bun Tai Le berada di sini, kau orang ributi apa benta Tai Le segera. Mendengar suara gagah dari orang tangkapannya, itu, kawananku Kugaruda terdiam sejenak. Pahaku terluka, ayo kau beritali supaya kau dapat tarik aku keluar seru Bun Tai Le pada orang-orang di atas. Tiaw Chong akan perintahkan Kian Hiong mengambil tambang, tapi ternyata anak muda itu sudah tak tampak di situ. Maka buru-buru dia suruh Ceng Teng yang mengambilkannya. Oleh Seng Hing sebelah hujung tambang itu dilontarkan ke dalam gua, untuk menarik Bun Tai Le. Tapi begitu Bun Tai Le kakinya menginjak tanah di luar gua, dia segera sentak tambang itu sekeras-kerasnya, hingga terlepas dari tangan Seng Hing. Menyusul dengan bentakan menggeledek, tambang itu dikibaskan ke depan. Aneh, tambang yang lemas itu, seketika berubah kaku, menjulur ke muka. Itulah gerak lepas membalik jubah, salah suatu gerakan yang lihai dari ilmu Juan Pian. Orangnya berputar ke kanan, tapi tambang dari arah kiri menyapu ke kanan. Meneru-deru angin samberannya, hebatnya bukan main. Pian atau Juan Pian, adalah senjata yang paling sukar diakinkan. Untuk belajar ilmu golok hanya diperlukan waktu setahun, tapi untuk ilmu Pian orang harus, belajar sampai enam tahun. Tapi di tangan Panglui Chiu Bun Tai Le, tambang itu seakan-akan merupakan Pian yang berbahaya, melayang ke arah orang banyak. Karena tak menduga sama sekali kawanan kuku Garuda itu tak keburu menangkis, dan hanya buru-buru merundukkan kepalanya untuk mengelit samberan tambang itu. Si Cumi-Cumi Tong Siu Ho adalah orang yang pernah merasakan tangan Bun Tai Le. Dia sudah kapok betul-betul. Maka begitu melihat Bun Tai Le terangkat naik ke atas, dia tersipu-sipu menyelingap ke belakang rombongannya, agar jangan terlihat oleh si tangan geledek itu. Pikirnya dia tentu akan aman. Tapi ternyata Jiu seru sebaliknya. Makin berada di belakang, makin celaka. Kawan-kawannya yang berada di muka begitu melihat tambang menyambar, terus menunjukkan kepala untuk menghindari. Sebaliknya, bagi orang si Tong itu, tahu-tahu tambang sudah berada di mukanya. Untuk menyikir terang sudah tak keburu, maka karena gugupnya, dia buru-buru membalikan badan untuk lari. Namun sudah terlambat. Tambang itu tepat menghantam punggungnya, dan seketika itu juga robohlah dia. Jago bayangkari SW Itayelim dan ketua cabang Ken Hekun yaitu Gan Pekian, yang satu memegang golok dan yang lain menggenggam sepasang gelangan besi, maju menyerbu Buntai Lei. Nampak suasana sudah genting, Ie Hai Tong segera serukan Lu Ping untuk loncat ke atas. Bagaikan seekor meliwis, dia apungkan badannya ke atas Titian, terus menyerang pada Cong Peng Seng Hing. Yang belakangan ini gunakan permainan tongkat dari Xiaolin Pai. Tapi berhadapan dengan Kim Tiok, seru lingmas, yang lebih pendek, tongkat Cong Peng itu tak berdaya. Lu Ping setindak demi setindak, naik Titian yang menuju ke atas tanah. Tetapi mulut Gowa terjaga oleh seorang yang bertubuh tinggi besar, Lu Ping segera lepaskan sebuah Hawito. Orang itu tampak dam saja. Baru ketika Hawito hampir tiba di mukanya, dia ulurkan tiga jari tangannya untuk menyumpit tangkai Hawito. Tepat sekali sumpitannya itu, karena ujung Hawito hanya terpisah beberapa dim saja di muka hidungnya. Menampak bagaimana orang menyambuti Hawitonya, Lu Ping terkesiap. Dengan memutar sepasang goloknya, ia menobros keluar untuk menghampiri suaminya. Tapi si orang tadi, begitu nampak pelepas Hawito itu ternyata ada seorang wanita. Yang cantik, dia terus maju menghadangnya. Orang itu bukan lain ialah jago Butong Pai yang kosen yakni, Tio Chiao Chong. Chiao Chong berada tinggi. Dia tak mau gunakan pedang untuk berkelahi dengan seorang wanita. Ia hanya pakai Hawito Lu Ping tadi untuk menyerangnya tiga kali berturut-turut. Benar permainan kaki Lu Ping tidak begitu lincah, tetapi permainan sepasang goloknya adalah warisan dari keluarganya yang telah diakinkan dengan sempurna. Dalam jurus kelima, pundak Chiao Chong kelihatan dijulurkan ke muka untuk menyerang lengan lawannya. Dari situ terus disapukan ke kiri untuk menahan sepasang golok Lu Ping, lalu dengan sekuat-kuat didorongnya. Dalam kedudukan tubuhnya miring, apalagi didorong oleh kekuatan yang maha dasyat dari Chiao Chong, seketika itu terlempar lah Lu Ping, jatuh kembali ke dalam goa. Di lain pihak, menghadapi kedua lawan yang tangguh itu, luka buntai leikambuh lagi. Rasa sakit menyerang dengan hebat, sehingga semangatnya serasa terbang. Bagai banteng ketapon dia menyerang kesana-sini dengan kalatnya. Sedang Haitong dengan permainannya Kim Tiok, segera berada di atas angin. Melihat jurus-jurus permainan Kim Tiok itu mengandung ilmu pedang Juan Hun Kiam, dan jurus-jurus tutukannya mirip dengan kaumnya, Chiao Chong merasa heran. Ketika akan ditanyainya, tiba-tiba dengan gerak pek, Hun Jong Kau Haitong desak mundur Seng Hing terus loncat ke dalam goa. Kiranya waktu bertempur dengan Seng Hing tadi, Haitong tujukan perhatiannya pada Luping. Dia kaget ketika nampak Luping jatuh kembali ke goa, sehingga dia buru-buru loncat menolongnya. Tapi ternyata Luping sudah tegak berdiri tak kurang suatu apa. Bagaimana, apa terluka? Tanya Haitong khawatir. Tidak apa-apa, kau letas keluar lagi membantu suko, sahut Luping. Mari kupimpin kau ke atas, kata Haitong. Pada saat itu Seng Hing sudah menjaga di mulut goa. Dengan membolang-balingkan tongkat, dia cegah mereka supaya tak bisa keluar. Melihat istrinya tak bisa keluar, sedang tenaganya rasanya sudah tak tahan lagi, Bun Tai Lai buang dirinya ke belakang Seng Hing dan secepat kilat ia ulurkan jarinya menotok pinggang siwi, pahlawan, istana, tersebut. Begitu tubuh Seng Hing lemas ngusruk, Bun Tai Lai barni menubruk dan mendekat tubuh itu sambil berseru, ayo turunlah dua-duanya, Bun Tai Lai dan Seng Hing sama-sama jatuh ke dalam goa. Seng Hing ternyata tertutup jalan darahnya kian ceng hiat, sehingga numprah seluruh kekuatannya. Kini dia terlempar ke dalam goa, apalagi ditindihi Bun Tai Lai, sudah tentu keduanya tak dapat bangun. Buru-buru Liping mengangkat suaminya bangun. Wayah Bun Tai Lai pucat seperti tak berdarah, keringat membasahi seluruh kepalanya. Tapi begitu nampak wayah istrinya, Bun Tai Lai paksakan untuk bersenyum. Namun berbareng dengan suara batuknya, segumpal darah segar muntah dari mulutnya, tepat menyembur kuyuk dada baju Liping. Hei Tong mengarti maksud Bun Tai Lai, maka dia berkau keras-keras ke sebelah atas, kasih kita jalan ke atas. Tiaw Chong melihat ilmu silat Hei Tong terang adalah dari kaumnya, sedang dengan metuk kepala sendiri dia saksikan bagaimana dengan menderita luka berat, Bun Tai Lai masih dapat melayani dua lawan yang tangguh, diam-diam timbul rasa sayangnya. Sehingga setelah mendorong jatuh Liping, dia tak mau turun tangan lagi. Tapi rasa sayangnya itu dibuyarkan dengan rasa kaget yang besar, ketika melihat Seng Hing turut terjerumus ke dalam goa. Ketika dia akan terjun ke bawah, tiba-tiba terdengar seruan Hei Tong tadi. Apa boleh buat? Dia perintahkan orang-orangnya berhenti, untuk memberi jalan pada orang-orang tangkapannya. Pertama-tama yang keluar dari goa, ialah Seng Hing itu pahlawan istana yang istimewa dikirim untuk menangkap Bun Tai Lai. Ujung leher bajunya dicengkeram oleh Lupin, dengan sebelah tangannya memegang sebatang golok yang ditujukan pada punggung. Baru kemudian Hei Tong yang memayang Bun Tai Lai. Siapa berani bergerak, dia akan menjadi mayat seru Lupin sembari mendorong Seng Hing keluar. Di antara pagar senjata yang lebat, keempat orang itu berjalan ke arah pintu belakang. Melihat ada tiga ekor kuda tertambat pada puhun liu di sebelah sana, nyeranglah hati Lupin. Diam-diam ia bersyukur pada langit dan bumi. Memang tiga ekor kuda itu adalah kepunyaan Gou Koy Tong tadi. Melihat buronan penting akan dapat meloloskan diri. Gou Koy Tong segera ambil putusan. Kematian Seng Hing tak menjadi soal baginya, yang terutama Bun Tai Lai harus dapat ditangkap dan dibawa ke Pak Hia. Tentu dia mendapat pahala besar. Diam-diam dia punggung tambang yang dilemparkan ke tanah oleh Bun Tai Lai tadi. Dengan gunakan luwi tang, dilontarkannya gulungan tambang itu ke muka, dan tepat menyerap badan Bun Tai Lai. Sekali sentak, tertariklah Bun Tai Lai terlepas dari tangan Hai Tong. Mendengar suaminya menggeram, leluping sampai lupa untuk menghabiskan jiwa Seng Hing, segera dia balik untuk menolong Bun Tai Lai. Tapi metisnya tadi mendapat luka yang tak enteng. Baru berjalan dua tindak, robohlah dia. Lekas lari, lekas lari Bun Tai Lai meneraki istrinya. Koko, aku akan mati di dampingmu saja sahutuluping. Mendengar istrinya membandel, marahlah Bun Tai Lai. Bukanlah tadi. Kau. Sudah. Berjanji. Akan. Menurut perintahku. Belum sempat dia mengaciri kata-katanya, SWI Tai Lai dan orang-orangnya sudah maju meringkusnya. Hai Tong segera loncat memburu, dia pondong luping terus menobros keluar pintu. Seorang hamba negeri yang coba menghadangnya, telah ditendang roboh oleh Ie Hai Tong. Nampak suaminya tertangkap, luluhah semangat luping, matanya berkunang-kunang dan seketika tak bisa menguasai diri. Hai Tong segera mengangkatnya di bawah lari ke arah Puhun Liu. Syukur luping sudah tersedar, maka begitu dinaikan ke atas pelana seekor kuda. Hai Tong menyuruhnya lepaskan Hauhito. Gan Pekian dan dua orang kepala polisi juga sudah memburu sampai keluar pintu taman, justru pada saat luping melepas tiga batang Hauhito. Sekali terdengar jeritan seram, seorang kepala polisi tadi terjungkal roboh. Untuk sejenak, Gan Pekian kesima. Menggunakan kesempatan ini, Hai Tong dengan sebatnya melolos lis kuda yang diikatkan pada Puhun. Setelah dia senin diri sudah naik, lalu ketiga ekor kuda itu dilarikan keluar. Lebih dulu yang seekor dia taruh di muka pintu taman, dengan kepalanya dihadapkan ke arah taman. Sekali dia pukul bebokong kuda itu dengan kim tioknya, kuda itu membina lari. Masuk ke dalam lagi. Maka ketika Pak Kian hendak mengejar, dia harus terpaksa menyingkir dulu dari terjangan kuda itu. Pada lain saat dia sudah dapat memburu keluar, Hai Tong dan Lu Ping sudah lari jauh-jauh. Setelah kira-kira enam tujuh li dan di belakang tak ada yang mengejarnya, barulah Hai Tong dan Lu Ping mengendorkan lari kudanya. Kira-kira tiga empat li lagi, tiba-tiba tampak tiga empat penunggang kuda mendatangi dari arah muka. Yang di muka sendiri adalah seorang tua berjenggot putih, yang bukan lain adalah Tia Teng Ciu Tiong Ing sendiri. Begitu nampak Hai Tong berdua, Tiong Ing segera berseru, Liatui Ho Han, harap berhenti dulu, aku sudah mengundang seorang Singshe, sebagai jawaban, Nel Ping menyabitkan sebatang Huwito. Sudah barang tentu tak terkira kaget Tiong Ing, karena tak menyangka, dia sudah tak keburu menangkisnya. Syukur dia masih dapat menengkurupkan badannya ke atas pelana, hingga Huwito itu hanya lewat di atas punggungnya saja. An Kian Kong, murid kedua Tiong Ing yang berada di belakang, buru-buru angkat geloloknya untuk menangkis. Terang, Huwito itu melayang ke samping, tepat menancap ke sebuah puhun liu. Baru saja Tiong Ing akan bertanya, tiba-tiba ia telah didahului Luting lagi dengan damperatannya, kau ini memang penjahat tua yang berhati serigala. Kau telah membuat celaka suamiku, sekarang aku hendak mengadu jiwa denganmu. Dengan memaki dan menangis, Luting ajukan kudanya untuk menyerang. Selagi Tiong Ing terlongong-longong tak habis mengerti, adalah muridnya An Kian Kong yang menjadi marah lalu putar goloknya untuk menyambut. Tapi buru-buru dipegang lengannya oleh Seng Suhu yang melarangnya tak. Boleh gegabah dulu. Juga di pihak sana, Hai Tong mencegah perbuatan Luting itu, katanya, yang perlu ialah mencari jalan untuk menolong Suko. Baru setelah itu kita bakar tiakan Tiong nanti. Rupanya Luting kena diomongi dan memutar balik kudanya. Sebelum pergi, ia sengaja meludah keras-keras untuk unjuk kemarahannya. Selama mengangkat nama di kalangan Sungai Telaga, Tiong Ing selalu mengutamakan budi dan kebajikan. Dia selalu mengalah dan suka bergaul. Maka orang-orang dari golongan Hektu dan Pektu memuji semua pada Tiong Ing kini mimpi pun tidak kalau dia sampai dimaki habis-habisan dan disabit huito oleh seorang wanita. Tapi dia dapat berpikir panjang, tentu ada sebab-sebabnya wanita itu sampai berbuat begitu. Dari Chong Teng yang memanggil Sinshe ke kota tadi, dia mendapat keterangan bahwa Tuan Ai-nai dan Kian Hiong menyambut tetamunya itu dengan baik-baik. Karena tak mendapat jawaban yang memuaskan, Tiong Ing terus ke perak kudanya menuju ke Tia Tan Cium. Begitu tiba di rumah, seorang Chong Teng segera memberi hormat dan menyambut. Nampak sikap dari orang-orang di rumah beda dari biasanya, Tiong Ing segera menduga, tentu di rumah ada terjadi hal-hal yang luar biasa. Lekas panggak Yan Hiong kemari, perintah Tiong Ing pada seorang Chong Teng. Bengnya sedang melindungi Tuan Ai-nai dan Siawia, suan muda, yang bersembunyi di sebuah gunung di belakang, jawab Chong Teng itu. Mendengar itu, keheranan Tiong Ing makin merangsang. Syukur ada beberapa Ceng Teng yang menuturkan tentang tertangkapnya Bun Tai Lai. Mendengar itu terkejutlah Tiong Ing, tanyanya, siapa yang telah membocorkan tempat persembunyian itu pada orang-orang negeri Ceng Teng. Ceng Teng itu terdiam sejenak, tak ada yang berani menyahut, meluaplah kemarahan Tiong Ing, cambuk diangkat dihajarkan ke muka mereka. Melihat suhunya sedang marah-marahan Tiong Kong pun tak berani mencegah. Setelah beberapa cambukan, Tiong Ing lalu jatuhkan diri di kursi kedua gembolan tiatan, sampai berkerontangan, sedang centeng-centeng itu diam membisu saja. Kau orang berada di sini perlu apa? Lekas panggil Tiong Ing teriak Tiong Ing gusar. Berbareng ucapan itu, Kian Heng tampak sudah muncul di situ, dan memberi hormat pada suhunya. Siapa yang membocorkan rahasia itu, bilanglah, demikian pertanyaan yang pertama-tama diajukan Tiong Ing dengan penuh kegusaran hingga tak dapat melampiaskan kata-katanya. Menampak itu, Kian Heng tak berani mengaku terus terang. Setelah berpikir sebentar, berkatalah dia, kawanan kuku Garuda itu sendiri yang mengetahuinya, Ngacong. Gowa di tanah itu sangat terahasia sekali tempatnya, bagaimana mereka dapat mengetahuinya? Kian Heng tak dapat menjawab. Adalah pada saat itu, mendengar suaminya marah-marah, Tiong Ing dengan memimpin puteranya datang akan menasahatnya. Ketika Tiong Ing melihat puteranya membawa sebuah teropong, timbulah kecurigaannya, terus dipanggilnya anak itu. Dengan takut-takut Ing Kiat menghampiri ayahnya 161. Barang itu kau dapat dari mana Ing Kiat tak berani menyaut. Ayo, lekas bilang seru Tiong Ing saya mengangkat cambuknya. Saking takutnya, Ing Kiat mau menangis tapi tak berani. Dia hanya memandang sang ibu, siapa segera maju menghampiri sambil berkata, harap loyacu jangan marah-marah dulu. Putrimu yang membuat mendongkol hatimu, mengapa kau hardik anak kecil yang tidak bersalah apa-apa ini? Tiong Ing tak ambil mumet kata-kata istrinya itu, dia cambukkan pecuknya itu ke atas, dan berseru keras-keras. Kalau kau tak menyahut, tentu ku bunuh kau, anak durhaka loyacu, kau makin lama makin tak keruan omonganmu. Dia kan anak kandungmu sendiri, mengapa kau maki-maki anak durhaka Tionai-nai mulai sengit. Kian Hiong dan semua orang sama geli mendengarnya, tetapi mereka tak berani tertawa. Tiong Ing mendorong istrinya, disuruh menyingkir, lalu mengulangi pertanyaannya lagi kepada Ing Kiat. Anak, kau bilanglah. Kalau kau ambil kepunyaan orang, kembalikanlah, besok ku belikan sendiri, demikian Tionai-nai turut menanyainya. Bukan aku mencuri milik orang, sahut Ing Kiat. Jadi diberi orang, ah itu lebih-lebih tak mengapa. Ayo kau bilang pada ayahmu, siapa yang memberinya kata seng ibu. Rombongan ko angin, pembesar negeri, tadi. Yang memberi, sahut Ing Kiat dengan suara pelan. Tiong Ing tahu bahwa teropong adalah benda berharga buatan luar negeri. Kawanan pembesar negeri datang ke rumah penduduk, kalau tak merampas binatang ternak atau lain-lain barang, sudah mendingan. Kalau sampai mereka menghadiahkan benda yang berharga itu, tentu ada maksudnya. Ditilik dari sikap sekalian Ceng Teng dan Kian Heng tadi, tahulah Tiong Ing sekarang, siapa yang membocorkan rahasia gua-gua persembunyian di bawah tanah itu. Seketika kepalanya seperti diguyur air dingin, sehingga bulu romanya berdiri. Lalu katanya dengan suara tak lampias, mari kau berikan itu padaku. Setelah teropong itu disambutinya, dengan tanpa melihat lagi, Tiong Ing lemparkan teropong itu sekuat-kuatnya pada tembok, sehingga seketika itu juga, teropong hancur berkeping-keping. Mari ikut aku, katanya sembari menyeret tangan anaknya, terus dibawa ke tempat ruangan peranti belajar silat. Tiong Ing mengikuti dari belakang. Diam-diam ia heran, mengapa kali ini suaminya marah-marah sedemikian besarnya. Setelah terdiam sejurus, bertanyalah Tiong Ing, tetamu kita yang bersembunyi di dalam lubang di bawah tanah, bukankah kau yang memberitahukannya di hadapan ayahnya, selamanya Ing kia tak berani berbohong. Saat itu dia pun menganggukan kepalanya. Mendengar itu, Tiong Ing berpaling ke arah istrinya sambil berkata, kau sulut lilin di meja tempat arwah leluar kita dan meja cowisu kita, dengan tak mengerti maksudnya, Tiong Ing mengerjakan perintah suaminya. Tiong Ing adalah murid sia olimpai, cowisu yang dipujanya ialah tatmo cowisu. Di depan meja, cowisu, Tiong Ing menyulut hiu dan bersembah yang, juga putranya disuruhnya bersembah yang, di bawah sinar lilin, tampaklah olehnya akan wayah seng putra yang berseri-seri bagaikan rembulan itu, cakep dan menimbulkan rasa kasih. Diam-diam hatinya terasa seperti diiris airis sembilu. Apakah kau masih berhutang uang pada orang, atau meminjam barang orang yang belum kau kembalikan tanyanya pada seng putra? Tidak, adakah kau membuat sesuatu janji pada orang aku telah menyanyikan pada adik kecil dari keluarga Beng, untuk memberi telur burung tadi di belakang gunung ku telah mendapatkan beberapa biji, masih belum ku berikan padanya, sembari berkata itu, ingkiat merogoh keluar sebuah bungkusan diberikan pada ayahnya. Oleh Tiong Ing barang itu diletakkan di atas meja. Nanti biarlah aku sendiri yang menyerahkannya, harap kau jangan khawatir, kata-kata Tiong Ing pada, saat itu, sangat lemah lembut. Malah di elus-elusnya kepala putranya itu dengan penuh kasih sayang, katanya, kau pai, memberi hormat dengan angkat kedua tangan, pada ibumu, untuk mengaturkan terima kasih bahwa ia telah mengandungmu selama 10 bulan dan merawatmu sampai 10 tahun, ingkiat mengerjakan apa yang diperintah ayahnya. Kini Tiong Nai Nai baru insyaf apa yang akan diperbuat oleh suaminya itu. Seketika ia menangis menggerung-gerung, putranya segera didekap, biar bagaimana takkan dilepaskannya. Tiong Ing senderkan diri di kursi. Nampak istrinya memeluk Seng Putra dengan menangis terseduh-seduh itu, hatinya seperti dibetot. Setelah beberapa waktu, Tiong Ing segera bangkit menghampiri. Melihat itu Tiong Nai Nai makin memeluk kencang-kencang, serunya, kau bunuhlah kita, ibu dan anak berdua saja. Tanpa dia, aku pun tak mau hidup lagi, setelah meremkan mati sejenak, berkatalah Tiong Ing dengan suara sembar, kau lepaskanlah dia, tapi Tiong Nai Nai halangkan badannya ke depan pula. Masih sedemikian kecilnya dia sudah temaha keuntungan, lupakan kebajikan. Apakah besok tidak bakal menjadi orang yang melanggar pantangan Tuhan? Anak yang semacam itu, makin berkurang makin baik bagi kita, kata Tiong Ing dengan keren. Sembari mengucap begitu, dia tarik Ing kiat, lalu diangkatnya naik. Tiong Nai Nai bergulung-gulung terus berkuih di depan suaminya, dan meratap, Loh Ya Chu, kau ampuni dialah. Biarlah dia pergi dari Tiatan Chun sini, untuk selama-lamanya, tanpa menyahut apa-apa, Tiong Ing diam-diam kerahkan semangatnya, lalu menamparkan tangannya ke arah jalan darah Tian Lingkeh pada betok kepala putranya. Berbareng dengan suara plak, kedua biji mata anak itu melotot keluar, dan putuslah jiwanya seketika itu. Melihat putra kandung yang dikasihnya telah meninggal, Tiong Nai Nai bagaikan seekor macan betina yang kehilangan anak, terus menyerang suaminya. Tiong Ing mundur selangkah. Tiong Nai Nai lari ke tempat rak senjata, menyembat sebatang golok, lalu dihajarkan ke kepala suaminya. Saat itu hati Tiong Ing penuh dengan rasa sesal dan duka. Dia tak mau berkelit atau menyingkir. Dengan meramkan mata, berserulah ia, ya, biarlah. Kita semua mati, ada lebih baik, melihat kelakuan suaminya itu, tangan Tiong Nai Nai berbalik lemas. Golok dilempar, terus lari keluar sambil tekap mukanya. Sekarang kita tengok keadaan Lu Ping dan Ie Hai Tong yang telah meninggalkan Tia Tan Ciong itu. Karena kuatir kesamplokan dengan kuku Garuda, mereka ambil jalan di jalan kecil yang sepi. Kira-kira berjalan sampai 10 li, hari pun sudah gelap. Daerah di dekat perbatasan situ, memang sunyi senyap. Jangankan rumah penginapan, sedangkan rumah petani pun tak nampak barang sebuah. Syukur keduanya adalah orang-orang kangung, yang sudah biasa dengan keadaan begitu. Tidak ada rumah, sebuah batu karang yang besar pun, boleh untuk tempat istirahat. Di sekitar tempat itu, tumbuh beberapa gundukan rumput. Hai Tong lepaskan kudanya untuk makan rumput, lalu memakai golok Lu Ping untuk memotong beberapa genggam rumput, yang ditumpuknya selaku kasur di atas tanah. Katanya, kini tempat tidur sudah ada, sayang masih kurang ransumnya, dan tiada air pula. Maka untuk malam ini terpaksa kita harus tidur dengan perut kosong. Pikiran dan hati Lu Ping selalu pada suaminya. Sekalipun dihidangkan daharan yang lezat-lezat, juga tak dapat ditelannya. Ia terus-menerus menepas air mata. Sedapat mungkin Hai Tong menghiburnya dengan mengatakan, bahwa liok susuknya tentu sudah sampai ke Anse, dan bahwasannya bala bantuan Hang Hwe Awe Awe Akan segera tiba untuk merampas kembali Buntai Lei. Lama-kelamaan terhibur juga lah hati Lu Ping dan tertidurlah ia. Malam itu ia bermimpi berjumpa dengan suaminya, yang segera memeluk dan menciumnya dengan kasih mesra. Dengan penuh kegirangan, Lu Ping biarkan suaminya memelukinya dan tanyanya, betapa ku selalu pikirkan dirimu, Koko. Bagaimana dengan lukamu Buntai Lei makin memeluknya kencang-kencang dan menciumnya dengan bernapsu. Selagi semangat Lu Ping melayang-layang, tiba-tiba ia terkejut dan bangun. Di bawah sinar kelap-kelip dari bintang-bintang, yang memeluk badannya ternyata bukan suaminya tetapi Ie Hai Tong. Bukan main kagetnya Lu Ping, ia merontak sekuat-kuatnya, namun Hai Tong tetap memeluknya kencang-kencang dan katanya, Oh, betapa aku telah merindukan dikau karena malu dan gusar, Lu Ping segera menamparnya. Seketika itu Hai Tong termangu-mangu. Kembali Lu Ping menjotos dadanya, serta berontak melepaskan diri dari pelukannya. Dengan gerak lalu bakun keledai malas menggelundungkan diri, ia bergelundungan ke samping terus akan melolos sepasang goloknya dari pinggang. Tapi ternyata golok itu telah diambil Hai Tong dan diletakkan di samping. Kembali ia kaget, dan terus merogohkan Tong Hoi Tongnya, yang untungnya masih ada dua batang. Dengan menggenggam ujung Hoi Tong, ia berseru dengan kerennya, Apakah maksudmu sebenarnya Suso? Kau dengarlah perkataanku, sahut Hai Tong. Siapa yang kau sebut Suso itu? Pantangan dalam hang HWA-HWA itu bagaimana? Coba kau bilang bentak Lu Ping. Hai Tong tundukan kepala, tak berani menyaut. Lu Ping walaupun biasanya selalu tertawa riang, namun dia selalu pegang aturan dengan keras. Mana ia mau sudah diperlakukan begitu macam, maka dengan suara bengi siam mendesak pula, locu dari hang HWA-HWA orang siapa hang HWA-HWA locu sebenarnya. Orang. Si C menjunjungu, sahut Hai Tong. Apakah yang dijunjung oleh para saudara-saudara tanya pula Lu Ping? Pertama, menjunjung asas Tuan Kiat Gi, sumpah persaudaraan di taman, dari Lao Pi, Kuan Kong dan Tio HWI. Kedua, memuja padang Gokong Se Sieng Ciong Jilong, sumpah setia kawan. Ketiga, menghormat pada sepuluh delapan orang gagah dari Liang San, sahut Hei Tong. Kiranya tanya jawab tersebut adalah merupakan anggar-anggar yang penting dari Hang HWA-HWA. Setiap ada anggota baru masuk, mengadakan pengangkatan sumpah atau menjatuhkan hukuman partai, maka datanglah orang pimpinan atas untuk melakukan tanya-jawab secara serius. Orang-orang sebawahan yang tersangkut harus menjawabnya. Dalam Hang HWA-HWA Lu Ping menempati kedudukan yang lebih atas dari Hei Tong. Ia bertanya, sekalipun bagaimana rasa hati Hei Tong, tapi dia tak boleh tidak harus memberi jawaban. Kembali Lu Ping bertanya, apakah keempat macam golongan orang yang akan dibasmi oleh Hang HWA-HWA ke-1, kawanan budak pemerintah Boan Ciu ke-2, pembesar rakus pemeras rakyat. Ketiga, segala opa dan wangwe penindas. Keempat, orang yang temaha kekayaan dan melupakan kebajikan, Lu Ping kerutkan jidatnya sejenak, lalu serunya kembali, apakah larangan, pantangan, besar dari Hang HWA-HWA siapa yang menakluk pada Ceng Tiao, siapa yang menghina. Pada pimpinan atas, siapa yang menghianati kawan, siapa yang kemaruk harta gemar paras cantik akan menerima hukuman mati, kalau kau insyaf, lekas-lekas jalankan Sem Chu Lyok Tong, akan kuantarkan kau kepada Sao To Chu. Kalau tidak insyaf, kau melarikan diri saja, agar jangan sampai tertangkap oleh Cap Jilong KWI Kian Tio, kata Lu Ping kembali. Menurut peraturan Hang HWA-HWA, barang siapa yang berbuat kesalahan besar, dan telah menginsyafinya, di muka sidang dewan pimpinan boleh menjalankan hukuman, tusuk pahat tiga kali. Tusukan itu harus menembus ke daging. Inilah yang dinamakan Sem Chu Lyok Tong, tiga golok enam lubang. Habis itu harus mengaturkan maaf pada To Chu daerah dan Hiyang Chu yang menjalankan hukuman itu. Apabila dosanya memang besar sekalipun sukar untuk mendapat keampunan. KWI Kian Chiu sebenarnya orang seciok namas yang ingin dalam Hang HWA-HWA dia menduduk di tempat ke-12. Tugasnya Cusus untuk memimpin sidang pemeriksaan hukuman. Hatinya dingin tak kenal kasihan, tangannya kejam. Seorang yang berdosa, takkan lolos dari tangannya, sekalipun dia hendak lari ke Udiung langit. Karenanya berpuluh ribu anggauta Hang HWA-HWA, Hang HWA-HWA, bila mendengar nama KWI Kian Chiu atau setampun takut melihatnya, tentu merasa seram. Boleh dikata anggauta Hang HWA-HWA semua adalah orang-orang gagah dari kalangan sungai Telaga. Kalau mereka tidak mengadakan aturan-aturan partai yang keras, tentu tak dapat menguasai sekian banyak anggautanya. Tak kala itu berkatalah Haitong dengan serta merta, kau bunuh sajalah aku. Aku akan puas mati di tanganmu. Mendengar itu, makin meluaplah kemarahan Luping. Ia anggap Haitong tetap mengelantur. Kau tak mengetahui bagaimana dalam 5-6 tahun ini, aku selalu menderita karena kau. Pada waktu aku mengangkat sumpah di peseban Chong Hyang Tong, begitu pertama kali ku melihat kau, hatiku sudah bukan menjadi milikku lagi, kata Haitong, lebih jauh. Itu waktu masa kau tak tahu bahwa aku sudah menjadi kepunyaan Bun Suko, tanya Luping. Memang benar. Namun aku tak dapat menguasai diriku lagi. Karena itulah maka aku selalu jauhkan diri. Ada apa saja, tentu aku minta Chong Tochoo untuk menyuruh aku saja yang mengerjakan. Lain-lain saudara anggap betul-betul aku menjuar jiwa untuk perkumpulan, karenanya aku mendapat banyak penghargaan. Tapi hal yang sebenarnya, aku hanya berusaha mengauhkan diri darimu. Namun di mana saja ku berada, pikiranku selalu ada padamu. Habis berkata itu, Haitong menyingkap lengan bajunya yang kiri, sembari maju selangkah, dia berkata pula, aku benci diriku, mengutuknya pula mengapa hatiku seperti binatang. Pada saat aku marah itu, segera ku paksa badi-badi untuk menusuk lenganku ini. Kau lihatlah, di antara sinar remang-remang dari bintang-bintang, tampak lengan Haitong itu penuh dengan bekas luka tusukan. Demi menampak itu, lemaslah hati Luping. Melihat bagaimana bibir Luping bergerak-gerak, seperti sekar untuk mengucap, tahulah Haitong bahwa wanita pujaannya itu tergerak hatinya. Dia ulurkan tangan untuk menarik tangan Luping, tapi yang tersebut belakangan ini segera mundur selangkah, dan tundukkan kepala tak berkata apa-apa. Seringkali aku sesalkan Tuhan, mengapa tak mempertemukan kita pada sebelum kau menikah? Dan, mengapa kini menitahkan aku bertemu padamu? Baik usia dan rupa, kita berdua sembiabat sekali. Kiranya jauh lebih baik kau ikut aku daripada Bun Suko, Haitong Merayu. Sebenarnya Luping mengasihani penderitaan anak muda itu, tapi waktu dengar nama suaminya di bawah-bawah, marahlah ia. Bun Suko? Dalam hal apa kau nempil dengan Bun Suko? Dia adalah seorang hohan yang berambekan tinggi, tidak seperti kau begini Luping tak mau lanjutkan kata-kata untuk memaki orang. Dengan perdengarkan suara jemuh, dengan berpincangan ia menghampiri kudanya, terus naik ke atasnya. Haitong buru-buru menghampiri untuk bantu menaikannya, tapi dibentak Luping yang menyuruhnya menyingkir. Suso, kau hendak kemana? Tanya Haitong Hampa. Tak perlu kau tahu. Suko sudah tertangkap, aku pun tak mau hidup lagi, kembalikan goloku itu, kata Luping. Dengan tundukkan kepala, Haitong serahkan golok wan yang tse pada Luping. Melihat sikap Haitong yang seperti orang hilang pikiran itu, timbulah rasa kasihan Luping, lalu katanya, asal selanjutnya kau bekerja sungguh-sungguh untuk perkumpulan, soal tadi takkan ku ceritakan pada siapapun juga. Aku pun akan berusaha sekuat-kuat untuk bantu mencarikan seorang nona yang cantik dan kosen untukmu habis mengucap, dengan perdengarkan ketawanya, Luping terus keperak kudanya. Memang sifat suka ketawa dari Luping sukar dirobah, dan inilah yang membuat celaka Haitong. Dia kira, dengan ketawa itu Luping masih memberi kemungkinan harapan. Lama dia awasi bayangan orang yang dipujanya dengan tegak berdiri. Pikirannya melayang-layang. Jauh tak keruan. Setelah berjalan sementara jauhnya, bimbanglah hati Luping. Menuju ke barat untuk menggabungkan diri dengan bala bantuan Hang Hwa Hwa Hwa, atau ke timur untuk menolong suaminya. Dalam keadaan menderita luka, terang ia takkan dapat menolong suaminya. Tapi kalau ia menuju ke barat, sedang suaminya dibawa makin lama makin jauh ke arah timur, hatinya tak tega. Dalam kebimbangannya itu, ia melarikan kudanya tanpa tujuan tertentu. Kira-kira berjalan dapat delapan li jauhnya, karena percaya Haitong bakal tak sampai dapat mengganggu, ia lalu cari tempat meneduh dan tidur di situ. Sejak kecil mengikut ayahnya Lu Guantong, dan setelah menikah turut suaminya Bun Tai Lei, keduanya jago-jago yang bugenya menggetarkan orang, dan begitu sayang padanya. Karena itu selama dirimba persilatan, Nau Ting hanya selalu mengalami pertempuran dan menang, tak pernah ia menderita kekalahan. Kali ini betul-betul ia mengalami kegoncangan hati yang hebat. Suami tertangkap, ia sendiri terluka, tambahan pula dipermainkan Ie Haitong. Memikir sampai di situ, ia menangis terseduh-seduh. Sampai sekian lama, barulah ia terhidur. Malam itu badannya panas, dan tak putus-putusnya menggigau minta minum. Keesokan harinya, penyakitnya tambah berat. Ia paksakan diri untuk bangun, tapi rasanya kepala seperti mau pecah, maka terpaksa berbaring lagi. Sampai matahari selam, ia merasa haus dan lapar, namun ia tak kuasa untuk naik ke atas kudanya. Kalau mesti mati di sini masih tak mengapa, tapi sungguh kecewa sekali, aku tak dapat berjumpa dengan buntu aku lagi. Demikian raktapnya. Tiba-tiba matanya terasa berkunang-kunang dan terus jatuh pingsan. Entah sudah berselang berapa lama, ketika tersedar didengarnya orang berkata, ah, sudah mendusinlah sekarang. Tanda seru seorang gadis yang matanya lebar, kehitam-hitaman kulitnya, alisnya tebal dan kira-kira berusia 18 tahun. Nampak girang ketika tahu Luping sudah bangun. Ia suruh seorang bujangnya untuk memberikan bubur pada Luping, siapapun, terus memakannya. Setelah semangatnya sudah banyak segaran, Luping haturkan terima kasih serta menanyakan nama penolongnya. Aku suciu, kau mengasohlah lagi nanti kita omong-omong pula, sahut gadis itu sambil meninggalkan ruangan itu. Ketika Luping bangun lagi ternyata hari sudah malam. Tiba-tiba didengarnya ada seorang wanita berkata, mereka sangat tak pandang mata pada kita, begitu berani menggeledah Tia Tan Cung, biarlah aku yang memberi hajaran dulu. Mendengar itu, terkejutlah Luping. Masa ia berada di Tia Tan Cung lagi? Saat itu masuklah dua orang, yang ternyata adalah gadis itu dan seorang bujang. Ketika gadis itu menyingkap ke lambu, Nelping pura-pura meremkan mata. Gadis itu segera menuju ke tembok untuk mengambil golok. Nelping kaget, tapi segera ia girang setelah mengetahui wanyang conya, terletak di atas meja dekat pembaringannya situ. Kalau gadis itu berani menyerang, ia akan dului dengan sebuah tabasan, dan terus akan merat pergi. Sio Chia kau tak boleh menerjang bahaya lagi, lo ya cu, majikan tua, kini lagi bersesah hati, jangan kau membuat dia marah, tiba-tiba bujang itu berkata. Kini taulah Luping, bahwa Sio Chia itu adalah putrinya. Ciu Tiong Ing memang benar, dialah putri Tiong Ing yang bernama Ciu Ki. Tabiatnya seperti seng ayah, gemar belajar buge, dan suka memberantas hal-hal yang tidak adil. Kalangan Bulim, Persilatan, daerah barat utara memberinya gelaran sebagai Ki Weng Likwi, Likwi adalah salah seorang pahlawan liangsan yang berangasan adatnya. Hari itu setelah memukul roboh seseorang, ia tak berani pulang. Baru besoknya setelah kemarahan ayahnya sudah reda, pulanglah ia. Di tengah jalan dilihatnya luting terlantar di tanah, maka terus dibawanya pulang. Mendengar kata-kata bujangnya itu, Ciu Ki merandek sebentar, tapi ia tak ambil peduli, terus lari keluar, diikuti oleh seng bujang. Luting karena merasa semangatnya sudah pulih kembali, terus bergegas-gegas turun dari pembaringan dan mengenakan pakaian. Lebih dulu ia gasak sebiji bahpao yang berada di atas meja, dan dua biji lagi ia masukkan ke dalam kantong, lalu menyelinap keluar. Mengetahui tempat itu berbahaya, Luting mengambil wan yang congye, Tia Tan Cun sudah akan menghadapi kemusnaan, mengapa masih mau berlanggak, kata Siu Ho dengan tertawa dingin. Memang sedari bun Tai Le tertangkap, hati Bengkian Hiong selalu khawatirkan Tia Tan Cun akan termet. Kini mendengar ucapan Siu Ho itu, dia buru-buru memberitahukan pada Tiong Ing dengan menenteng senjata Tia Tan, keluarlah Tiong Ing dengan gusarnya. Siapa yang bilang Tia Tan Cun akan musnah, Lohu akan minta pengajaran padanya, teriak jago tua itu segera sesudah berhadapan dengan tamunya. Ban Hing Lan buru-buru mengeluarkan sehelai surat lalu diletakkan di atas meja, lalu katanya, Tiong Ing silahkan bakal sembari berkata itu, orang Siban tersebut masih menekan ujung surat itu, seakan-akan diakwatir Tiong Ing akan merampasnya. Begitu melihatnya, ternyata Tiong Ing mengetahui bahwa surat itu adalah surat Liu Khawe I Ching kepadanya yang meminta pertolongan supaya suka memberi perlindungan pada Bun Tai Le bertiga. Surat itu didapatinya dari dalam baju Bun Tai Le, sewaktu dia di geledah. SWI Tai Lim sebagai orang Kang Ngungkawakan, segera tahu siapa Liu Khawe I Ching itu. Dialah juga seorang persakitan negara yang penting. Kini ternyata mempunyai hubungan dengan orang-orang Tia Tan Cun. Kaki tangan penjajah itu, orang-orang yang termaha uang dan banyak akal, mereka tak mau laporkan pada pihak atasan, tapi akan mendatangi Tiong Ing untuk memerasnya. Dan uang itu akan dibaginya rata. Mereka yakin tentu Tiong Ing mudah dikeruk uangnya. Oleh karena Seng Hing, SWI Tai Lim dan lain-lain adalah orang-orang yang ada nama pada pemerintah, maka mereka segan untuk menonjolkan diri. Dan untuk keperluan itu, disuruhnya Ban Hing Lan dan Tong Siu Ho berdua yang mengerjakan. Melihat surat itu, agak terkesiap juga Tiong Ing, tanyanya, bagaimana maksud kalian kita sangat hargakan akan nama Ciu Lung Hiong yang harum itu? Apabila surat ini sampai jatuh ke tangan sihak atasan, tentunya Lung Hiong akan maklum sendiri akibatnya. Kawan-kawan kita berpendapat, akan mengikat tali persahabatan dengan Lung Hiong. Pertama akan membakar surat ini, kedua takkan melaporkan pada fihat atasan bahwa Lung Hiong ternyata bantu melindungi Bun Tai Lei, Ban Hing Lan mulai mainkan lidahnya. Sungguh aku merasa berterima kasih pada saudara-saudara sekalian, buru-buru Tiong Ing berkata. Setelah omong-omong beberapa hal lagi, maka dengan secara tak langsung berkatalah Ban Hing Lan, hanya kali ini kita keluar, telah menggunakan banyak sekali ongkos-ongkos perjalanan sehingga kita tertindih dengan hutang. Kita harap dengan memandang pada sesama golongan persilatan, Lung Hiong suka memberi sedikit bantuan. Untuk itu sungguh kita bersyukur sekali, Hektometer Jengek Tiong Ing Sembari menangkat alisnya demi mengetahui apa maksud orang. Itu tak berjumlah banyak, hanya enam atau tujuh laksat cil perak. Di tempat ini Cilung Lung Hiong mempunyai sawah dan tanah yang luas sekali. Jumlah yang sedemikian kecil itu, dirasa tentu tak menjadi soal, demikian Ban Hing Lan menambai pula. Mengetahui dirinya akan dipelecat, marahlah Tiong Ing seketika, serunya, jangan lagi memang aku tak punya uang begitu banyak, sekalipun punya juga akan ku peruntukan mengikat tali persahabatan dengan orang gagah yang mempunyai ambek perwira, dengan kata-katanya itu, bukan saja menolak, tapi pun berarti mendamparat orang. Tong Siu Ho hanya tertawa dan katanya, memang kita ini golongan Xiao Jin, kau merendah, yang tak punya guna. Untuk membangun sebuah daerah semacam Tia Tan Cheung, terang kita tak mampu. Namun kalau disuruh membumi hanguskan belum habis kata-kata itu di ucapkan, seseorang menobros masuk dan membentak nyaring, ayolah, nonamu justru ingin melihat kele bagaimana kau hendak menghancurkan Tia Tan Cheung ini, orang ini ternyata adalah Kia Oli Kui Chi Uki adanya. Tiong Ing mengedipkan mata, terus menuju keluar ruangan diikuti oleh putrinya. Dia membisiki beberapa patah kata di dekat telinga Chi Uki, kau bisiki Kian Heng dan Kian Kong, kedua kuku Garuda ini jangan sampai bisa keluar dari Tia Tan Cheung, bagus, makin mendengarkan pembicaraan mereka, makin menarik, Tiu Ki tampak gembira karena bakal bisa melabrak orang. Setelah Tiong Ing kembali ke dalam, berkatalah Ban Hing Lan, karena Tiu Lung Hiong tak menyukai kedatangan kita, maka kita pun akan berlalu, habis berkata begitu, dia segera robek-robek surat Liu Khawe I Ching tadi. Tiu Tiong Ing tertegun dibuatnya, karena tak mengira orang Siban itu akan berbuat begitu, malah orang tersebut berkata dengan tenang, ini sebenarnya hanya turunannya saja. Biar ku robek saja, agar jangan dilihat orang. Aslinya berada di tangan Tiu Tai Jin.